Sejumlah kegiatan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di sejumlah daerah dicabut perizinannya. Hal ini diduga dilakukan secara sistematis lantaran di daerah basis perolehan suara. Timnas Amin mengungkap 6 kegiatan Anies yang dicabut izinnya sebelum dan saat masa kampanye diduga dilakukan oleh oknum pemerintah atau aparat penegak hukum setempat. Ketua Tim Hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir menegaskan akan terus mencatat dan melaporkan segala bentuk dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu ini ke bawah selu. Dan sampai saat ini pihaknya tidak mengetahui apa alasan pembatalan kegiatan Anies ini. Bahwa pembatasan, pembatalan, izin-izin melakukan kegiatan kampanye ini menunjukkan bahwa indikasi kuat pemerintah tidak netral dalam hal ini. Sehingga kami mengingatkan bahwa undang-undang pemilu kita sudah mengatur. Di pasal 282 tegas-tegas dikatakan aparat pemerintah tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sehingga itu membuat menjadi ada ancaman pidana terhadap tindakan tersebut. Nah ini kami sampaikan di sini untuk mengingatkan jangan sampai ini terulang kembali. Dan ini pun sudah kami lajukan protes dan kami sudah sampaikan laporan ini ke bawah selu. Ya mudah-mudahan sih memang yang terjadi adalah Kosta Bikul Khoirot Bang ya. Tapi kalau itu yang terjadi mestinya ya tidak ada cara-cara penjegalan segala macam. Saya dengar kemarin helikopternya Pak Anies tidak mendapatkan izin untuk mendarat. Ini salah satu hambatan juga. Ya makanya kita tentu menyayangi kalau ada kampanye yang tidak bisa jalan karena tidak dapat izin. Kompat yang mendarat karena tidak dapat izin. Janganlah pakai cara-cara yang barbar seperti itu. Biarkan ada kontestasi karya dan gagasan. Biarkan semua bisa menemui para calon pemilih dengan nyaman, aman. Dan biarkan nanti pemilih yang membuat keputusan. Jawa adalah kunci. Paslonnya tidak cuti tapi presidennya sibuk muter Jawa. Habis muter-muter jateng, tebakan yuk. Habis ini muter jatim. Strategi apa ini? Ya kita tahu bagaimana paslon 02 terutama. Dua-duanya masih menjabat. Tidak mengambil cuti. Dan kelihatan barangkali seperti yang Pak Jokowi yang sibuk kesana-kesini. Bahkan sibuk juga mengklarifikasi KPU yang di Taipei itu yang kita bahas kemarin itu. Keren ke KPU, keren pisang itu. Punya jubir namanya Jokowi. Yang banta bukan siapa-siapa tapi kantor pose Taiwan ini. Ini menarik ketika kita melihat bahwa tentu kalau kita tarik benang merah ke belakang. Ada upaya-upaya untuk tiga periode, perpanjangan jabatan dan segala macam. Tentu kita melihat dengan seksama bahwa cara-cara itu ternyata gagal. Dan kemudian anaknya yang dikedepankan. Tentu kita teringat ini masih upaya-upaya seperti arah yang tempoh hari. Apakah Abang melihat juga hal kesana atau ini sesuatu yang berbeda? Arahnya kemana pertanyaan tadi, Kang? Ini kan kalau kita lihat tempoh hari sempat ada upaya untuk Jokowi tiga periode. Kemudian perpanjangan jabatan. Oh iya, iya. Jangan-jangan ini. Tidak, tidak. Saya jawab nih, Punta. Jadi, saya coba khusnudzon dulu. Mungkin memang di koalisi sebelah, figur Gibran ini paling pas ya. Karena tidak ada yang berani untuk menentang. Jadi, jadilah. Tetapi saat yang sama tentu kita tidak bisa naif bahwa apa yang terjadi di MK. Apalagi MK-MK menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak mulus, tidak lancar, atau secara etika ada masalah. Jadi, kalau buat saya, ini adalah fakta. Ada anak presiden maju saat presidennya masih menjabat. Dan itu masalah etika yang sangat berat. Tetapi, tugas kita sekarang bagaimana mengawal demokrasi agar sehat. Mbak, perasaan kita kesampingkan. Begitu, Kang? Ya, ini menarik nih ketika Bang Barusan menyebut bahwa demokrasi yang sehat ini. Apakah itu juga termasuk upaya-upaya perpanjangan waktu untuk mandan penambahan Bansos, BLT, dan sebagainya, Bang? Ini kan merusak kalau kita melihat. Yang pertama tentu Bansos diperlukan. Tetapi salah kalau Bansos jadi instrumen politik. Bansos itu harus jadi instrumen kasih sayang dari negara pada rakyatnya. Dan kalau di Bansos itu instrumen kasih sayang, jangan terlalu sibuk mikirin aspek elektoralnya. Bentuknya kalau perlu langsung ke bentuk tunai yang diterima di rekening masing-masing. Jadi tanpa harus ada rasa ini berterima kasih kepada orang per orang yang harus diberi terima kasih negara. Tapi ini kan ada festivalisasi, ada optimalisasi, ada upaya untuk mobilisasi. Dan itu tidak sehat. Apalagi kalau dikatakan ini dari Jokowi, ya salah, ya sesat. Itu uang negara, bukan uang personal. Begitu, Kang? Iya, itu kita ingat jelas dari salah satu ketua umum partai politik kemarinnya. Ini Bansos dari siapa? Jokowi. Gibran anaknya siapa? Jokowi. Itu kan cara-cara yang sangat tidak elok itu, Bang. Iya, dan membodohi. Sayang kalau elit membodohi rakyatnya, rakyatnya nanti akan sangat tidak bisa untuk maju. Buat apa peratusan triliun, tapi isinya pembodohan. Beda dengan desak anis, beda dengan anis bubble, beda dengan tiktok anis yang isinya insya Allah pencerahan, pencerdasan, pendidikan, demokrasi yang sehat. Itu yang harus kita perjuangkan. Begitu, Kang? Ya, baik, Bang. Kalau kembali ke topik awal tadi, ini strategi apa yang... Kan abang mempertanyakan itu di Twitter, tapi saya coba ingin balikan lagi ke abang. Ini kira-kira strategi apa, Bang? Orang nanya ditanya balik ke maha, iya kan? Kalau saya melihat tetap Jawa adalah kunci dengan tidak merendahkan atau melemahkan yang lain, semata-mata fakta bahwa 56 persen penduduk Indonesia tinggal di Jawa. Dan Jawa bukan cuma kunci, di seluruh dunia pulau paling padat penduduknya pulau Jawa, gitu. Karena keluar biasaan kondisi alamnya banyak gunung berapi, sehingga banyak terjadi kondisi di mana tanahnya sangat subur, tanahnya sangat subur. Sehingga wajar kalau Jawa menjadi rebutan. Dan karena paslonnya tidak cuti, dan karena presidennya turun, dan setiap presiden turun kan pasti peresmian, pasti pembagian, pasti lain-lain. Nah, itu nggak ada kampanye memang, gitu loh. Karena definisi kampanye visi, misi, program, dan citra diri. Tidak ada, tetapi naif kalau orang mengatakan bahwa yang terjadi, ini tidak ada korelasinya, terlalu bodoh, dan terlalu kondisi di mana masyarakat akan menjadi dibodohi. Kalau buat saya, ini strategi yang licik, tapi saat yang sama memang secara etis bermasalah, tapi secara legal formal nggak bisa ditangkep, macem-macem gitu, kan. Ini juga menjadi diskusi yang ramai di internal kita-kita, ketika bicara tentang kunjungan toko-toko, kemudian di situ ada Bansos, ada BLT, dan sebagainya. Satu pihak menganggap bahwa rakyat hari ini sudah pintar, walaupun mereka menerima, tentu akan tetap berpikir sesuai hati nurani, terutama di detik-detik akhir ketika sudah masuk ke bilik TPS. Tapi pendapat lain mengatakan bahwa secara pendekatan psikologis, ini akan sulit ketika orang diberikan sesuatu, kemudian menolak ajakannya gitu, Bang. Bagaimana menurut Anda, Bang? Saya tetap mengatakan masyarakat cerdas. Masyarakat memilih itu punya pikiran, punya logika.